Hai Minasang, konnichiwa. Selamat datang kembali di channel Yasashi Nihongo. Hai Minasang, kita ketemu lagi. Hari ini akan melanjutkan pembahasan mengenai pola kalimat dari bab 11 dari buku Minano Nihongo Basic 1. Silahkan disiapkan. Silahkan disiapkan buku yang ini ya. Minggu lalu, kita sudah mempelajari Renshue dari nomor 1 hingga nomor 3. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan masih dalam pembahasan yang sama di bab 11 tapi kita masuk ke bagian Renshue B. Jadi, di Renshue B ini kita akan banyak belajar bagaimana caranya mengaplikasikan satuan hitung yang sudah kita pelajari di minggu kemarin. Oke, langsung saja kita mulai ya. Renshue B Ichiba Kita lihat disitu di nomor 1 di setiap nomornya terdapat ilustrasi ada bendanya apa dan jumlahnya ada berapa. Kita lihat di bagian contoh, Re, benda yang dibahas yaitu Ringo, Apple. Dan kita harus membuat kalimat pertanyaan yaitu Ringo ga Ikutsu Arimas ka Apelnya ada berapa buah? Karena disini menggunakan kata kerja Arimas yang artinya ada sehingga untuk Ringo disini dia menjadi subjek dan akan menggunakan partikel ga. Kita lihat Ringo, ada tiga buah ya. Jadi jawabannya yaitu Mitsu Arimas Nah, sekarang kita akan coba Ichibangkara desu ne. Baik, bendanya yaitu Isu, kursi dan lainnya ada satu ya. Jadi pertanyaannya Isu ga Ikutsu Arimas ka Hitotsu Arimas Nibang Benda yang ada disini yaitu Tamago Jumlahnya ada empat Tamago ga Ikutsu Arimas ka Yotsu Arimas Sambang Benda yang dibicarakan disini yaitu Putas Kabang Ada dua Yang besar dan yang kecil ya. Kabang ga Ikutsu Arimas ka Futatsu Arimas Yombang Disini benda yang dibahas yaitu Hea Sebetulnya saya kalau lihat gambarnya yang di nomor empat ini Agak bingung sih ya Ini bentuknya apa sih Tapi ternyata karena sudah diberi keterangan Ini adalah Hea Kamar Jadi Kita lihat disitu ada kotak-kotak kecil Itu adalah gambar kamarnya Sehingga kalau kita lihat Disini ada enam buah Bukan buah ya Enam kamar Jadi kalau disini kita lihat Ada enam kamar Untuk kalimat tanyanya yaitu Hea ga Ikutsu Arimas ka Motsu Arimas Jadi bisa kita simpulkan Untuk yang nomor satu ini Membahas tentang Bagaimana kita menggunakan Satuan hitung yang secara umum Yaitu menggunakan Hitotsu Futatsu Mitsu Dan seterusnya Hai Suzuki Masyo Mimbang Kita lihat di bagian nomor dua Contohnya ada dua ya Dan sama Di setiap nomor ada ilustrasi Bendanya apa Dan jumlahnya berapa Ja Rei Chiyo Mimashyo Benda yang dibahas disini Yaitu Telebi Televisi Dan pertanyaannya yang digunakan Terebiga Nandai Arimas ka Ada dua unit televisi Nidai Arimas Karena televisi merupakan Benda elektronik Sehingga Satuan hitung yang digunakan Yaitu Dai Kita lanjut ke Re Ni Bendanya yaitu Shatsu Atau kemeja Ada Satu Helai Atau satu lembar Kemeja Shatsu ga Nan mai Arimas ka Ichimai Arimas Karena Shatsu Merupakan Benda yang Datar dan tipis ya Jadi Untuk Satuan hitungnya Yaitu Menggunakan Mai Oke Kita akan coba Ichiban Benda yang dibahas disini Yaitu Sidi Sidi nya kita lihat Ada Lima Ada lima Keping Sidi Karena Sidi Merupakan Benda yang tipis Dan datar Jadi Satuan hitung yang digunakan Yaitu Mai Sidi ga Nan mai Arimas ka Gomai Arimas Hai Mibang Bendanya yaitu Kompiuta Karena Komputer Merupakan Benda elektronik Jadi Satuan hitung yang digunakan Yaitu Dai Kompiuta ga Nan dai Arimas ka Kita lihat disini Ada Tiga unit Berarti Sang dai Arimas Hai Sambang Benda yang digunakan Yaitu Futo Yaitu Amplok Karena merupakan Benda yang tipis Dan datar Sehingga Menggunakan Satuan hitung Mai Futoga Nan mai Arimas ka Ada dua Ada dua Lai ya Nimai Arimas Ja Yongbang Disini kita lihat Ada mobil Ada lima mobilnya Mobil disini Termasuk dalam Kategori Alat transportasi Sehingga juga sama Menggunakan Dai Sama halnya Kita gunakan Pada satuan hitung Alat elektronik Kurumaga Nan dai Arimas ka Godai Arimas Jadi jangan lupa Minasang Selalu tempatkan Subjeknya Itu di bagian Awal kalimat ya Karena kata kerja Yang digunakan Yaitu Arimas Sehingga Untuk menandai Adanya subjek Yang sedang dibahas Keberadaannya Harus menggunakan Partikel God Oke Kita lanjut Ke Sambang Disini Menggunakan Beberapa Kata kerja ya Jadi Berbeda dengan Yang nomor satu Dan nomor dua Yang mana Hanya menggunakan Kata kerja Arimas saja Tapi di nomor tiga ini Kita lihat Ada Macam-macam Kata kerja Yang digunakan Kita lihat Yang pertama Rei Reo Mimashio Kata kerja Yang digunakan Yaitu Kaimas Membeli Sedangkan Benda yang digunakan Yaitu Hagaki Atau Postcard Kartu post ya Jadi Kita membuat Kalimatannya dulu Hagakio Nanmai Kaimashitaka Yang artinya Beli Postcard Berapa Lembar Kita lihat Disini Ada Sepuluh Lembar Yang dibeli Jumai Kaimashita Jika kita lihat Di nomor tiga ini Benda yang dibahas Itu tidak lagi Menjadi Subject Tapi dia Menjadi Objek Oleh karena itu Harus Menggunakan Partikel O Kemudian Baru Digabungkan Atau Ditutup Dengan Kata Kerja Dan Pastinya Kata kerja Yang disini Bukan Arimas Lagi ya Oke Kita coba Ichiban Kata kerja Yang digunakan Yaitu Torimas Mengambil Dan Bendanya Yaitu Foto Shashing Mengambil Berapa Lembar Foto Disini Kita hitung Ada Lima Lembar Berarti Mengambil Sebanyak Lima Lembar Hai Nibang Kata kerja Yang digunakan Yaitu Kaimas Kemudian Bendanya Yaitu Sepeda Jitensya Karena Jitensya Adalah Alat Transportasi Sehingga Untuk Satuan Hitungnya Menggunakan Dai Jitensya O Nandai Kaimas Taka Beli Dua ya Nidai Kaimas Taka Berikutnya Kita ke Sambang Benda Yang dibahas Disini Yaitu Mikang Atau Jeruk Kemudian Kata Kerja Yang digunakan Yaitu Tabemas Makan Karena Disini Menggunakan Bendanya Jeruk Jadi Kita Menggunakan Satuan Hitung Yang Umum Digunakan Yaitu Hitotsu Futatsu Dan Seterusnya Jadi Untuk Kalimat Tanyanya Mikang O Ikutsu Tabemashita Ka Kita Lihat Disini Dia Makan Lima Itsutsu Tabemashita Makan Lima Buah Oke Karena Untuk Prezento Ini Bisanya Hanya Menggunakan Satuan Hitung Yang Umum Prezento Ikutsu Okurimashita Ka Kokonotsu Okurimashita Kita Masih Di Renshubi Tapi Sekarang Kita Masuk Ke Halaman Kyujuyong Peji Desu Yombang O Mimashio Kita Lihat Nomor Empat Disini Sudah Jelas Satuan Yang Hitung Yang Digunakan Itu Untuk Satuan Hitung Orang Atau Satuan Hitung Untuk Manusia Nah Disini Kita Lihat Ke Bagian Re Yaitu Yang Sedang Dibahas Adalah Onano Hito Orang Perempuan Dan Kata Kerja Yang Digunakan Disini Disamaratakan Yaitu Menggunakan Imas Yang Artinya Ada Tapi Untuk Manusia Dan Kita Lihat Di Bagian Contohnya Re Ini Orang Perempuannya Ada 6 Ya Pertama Sama Kita Harus Menggunakan Atau Membuat Kalimat Tanya Jangan Jangan Lupa Untuk Menanyakan Berapa Jumlah Orang Menggunakan Nan Min Ada 6 Orang Rokunin Imas Jadi Caranya Seperti Itu Ya Minasang Jangan 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 Dibahas Yaitu Otoko No Hito Orang Laki-laki Jumlahnya Ada 9 Otoko No Hito Ga Nanin Imas Ka Kyu Nin Imas Hai Niban Ada Kodomo Anak Disini Kita Lihat Ada Dua Orang Dua Orang Anak Kodomo Ga Nan Nin Imas Ka Futari Imas Jadi Harus Diingat Minasang Untuk Satuan Hitung Dua Orang Bukan Nin Tapi Menggunakan Futari Oke Sambang Kita Lihat Disini Ada Onanoko Anak Perempuan Dan Jumlahnya Hanya Ada Satu Orang Onanokoga Nanin Imas Ka Hitori Imas Satu Orang Bukan Ichinin Tapi Menggunakan Hitori Hai Yongbang Kata Benda Yang Digunakan Yaitu Gakse Pelajar Kita Lihat Pelajarnya Ada Empat Orang Gaksega Nangnin Imas Ka Yonin Imas Kita Ingat-ingat Terus Untuk Hitungan Empat Orang Bukan Yonin Tapi Yonin Untuk Renshubi Kita Cukupkan Dulu Minasang Dari Nomor Satu Hingga Nomor Empat Jangan Jangan Lupa Nantikan Video Yang Berikutnya Di video Yang Berikutnya Kita Akan Membahas Bagian Akhir Dari Bab 11 Jadi Jangan Sampai Ketinggalan Dan Satu Lagi Untuk Minasang Yang Bertanya Dimana Beli Buku Minanoni Honggo Atau Buku Bahasa Jepang Yang Lain Silahkan Bisa Menghubungi Instagram At The Japanscribe Atau Bisa Juga Mengunjungi Official Websitenya Yang Ada Di Sini Kemudian Bagi Minasang Yang Memiliki Pertanyaan Seputar Bahasa Jepang Mungkin Menemukan Kesulitan Pada Saat Belajar Sendiri Silahkan DM Ke Instagram Saya Di Sini Nanti Pertanyaannya Masuk Akan Saya Tampung Dan Akan Kita Bahas Bersama Sama Melalui Video Yang Akan Di Upload Di Channel Yasa Shinihongo Baik Minasang Terima Kasih Untuk Waktunya Sudah Diluangkan Belajar Bersama Channel Yasa Shinihongo Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Ya Ja Matane